Pasca kebakaran yang menghanguskan 40 rumah di Pesing, Jakarta Barat, posko pengungsian dan bantuan sahur telah disediakan untuk para korban. Sebanyak 40 rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Pesing, Jakarta Barat hangus terbakar. 150 jiwa terdampak akibat kebakaran ini pemirsa. Dua posko pengungsian dan satu posko bantuan disediakan untuk para korban. Bantuan logistik dan pakaian dari BPBD dan dinas sosial pun sudah disalurkan dan rencananya selama 4 hari ke depan, 1000 box makanan siap saji disediakan untuk buka dan sahur warga. Mulanya itu masih sholat terawih. Habis sholat terawih belum selesai, selamatkan belum selesai. Api tiba-tiba gede. Saya juga panik, mbak. Semua panik. Jadi saya juga nggak bisa nyelamatin apa-apa, cuma diri doang, baju juga baju yang di badan doang. Keluarga yang selamat. Alhamdulillah, kalau keluarga orangnya sih selamat semua, mbak. Cuma ya itu yang nggak kebawa apa-apa, udah badan doang yang kebawa. Bantaran melanda permukiman penduduk Bantaran Rel Jalan Pesing Garden ke Pohon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sebanyak 15 unit mobil pemadamah dengan total 75 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 2 jam berjubaku, kobaran api pun berhasil padam dan diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi penghuninya menjalankan ibadah sholat tawarawi.